muset muset ke 90 enak banget muset 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 Halo teman-teman, semuanya komparasi kali ini adalah Sienta dan Toyota Innova 2005 dan Sienta 2016 konten kali ini cukup simpang ya sebenarnya, tapi kembali ke tipe mesinnya kalau Innova yang pengenjin harganya jauh lebih murah ya, mungkin di 100 jutaan ya untuk tipe V25 kalau yang diesel mungkin di 140 jutaan kali ya, jadi tipis banget ya, karena ini dapatnya juga 140an meskipun harga pasarnya di 160an, tapi teman-teman kalau lagi beruntung bisa dapat 140an dan ini di 140an juga, yang tipe diesel, yang diesel sangat mahal, yang bensin sangat murah karena yang bensin boros, yang diesel irit dan bagus oke, konten kali ini kita akan membahas di mesinnya dulu ya teman-teman FVI 2005 itu mobil yang sudah 18 tahun ya teman-teman, jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya seperti ini meskipun durable banget, tapi ya Toyota juga masih bisa rusak juga ya, tapi rusaknya nggak parah sih jadi dia kayak rembes-rembes mesin gini cukup lumayan tapi ini nggak ada isu masalah sama sekali, radioternya utuh, viscovan-nya juga utuh itu hanya ada rembes kayak gitu dan nggak mahal perbagainya dan ini semuanya normal ya, meskipun kayak gini semuanya normal untuk yang diesel perlu digalas bawahi, itu dia akan material dan harus dicek juga fungsi turbo dan segala macamnya karena diesel juga bisa rusak juga untuk disinitanya, karena dia mesin baru banget ya, jadi sangat worry-free nggak ada PR apapun di ruang mesin ini dan dia juga sama-sama dilengkapi HBS dan dia juga sudah HBS, meskipun hanya ada di tipe V kalau ini semuanya sudah HBS EPD yang perlu di highlight lagi dari Innova Tua ini selain ya mesin yang rembes, yaitu di beberapa kolong beberapa ada spot-spot karat ya, meskipun dia sudah di anti karat tapi garansinya masih lewat ya, jadi sudah mulai ada sedikit karat tapi dia untuk di body nggak ada karat sama sekali ya jadi cerawat-cerawat pun itu nggak ada, padahal ini jarang dicici juga tapi kalau untuk di as belakang itu sudah mulai ada sedikit karat, tapi nggak parah video kali ini membahas fitur-fitur aja ya untuk yang subscribe-nya di episode selanjutnya jadi kali ini membahas fitur-fitur aja dari depan kurang lebih seperti ini, fiturnya di Sienta sudah terbaru ya sudah multi reflector kayak gitu dan sudah ada lampunya juga kalau ini masih model penuh, standar lampu biasa H4 dan lampunya sudah kuning ya, karena sudah tua kalau untuk velaknya sudah polished ya, meskipun belum dual tone ini juga sebenarnya single tone, single tone BG si Pnya sudah chrome seperti ini kita langsung masuk ke fitur dalamnya ya nah Innova tetaplah mobil mewah ya dia kelasnya Alphard dan dia durability-nya dewa sih untuk mobil 2005 dibanding Honda gitu yang protrol semuanya Innova nggak? Innova itu semuanya utuh, kaki-kaki utuh ini sampai debuan parah sih, karena nggak ada yang ngerawat sama sekali karena aku udah nggak di sini, jadi nggak ada yang ngerawat sama sekali mobil ini kondisinya kurang lebih seperti ini dia, kulit dan kulitnya itu bagus, nggak ngelontok sama sekali, dia kayak jamuran malah dan chrome-nya juga sudah mulai pudar dengan sendirinya kayak gini kondisinya, sepedonya pun juga mati, harus di-recovery 250 ribuan sih hidup dan ini elektriknya semuanya masih normal, nggak ada masalah sama sekali durability-nya Toyota nggak dapat sih terus kemudian jog-nya juga masih utuh ya, nggak ada sobek sama sekali, dan bentuknya pun masih utuh kilometernya mungkin 120 ribuan ya ini AC-nya nggak pernah diperbaiki juga masih utuh nggak pernah masalah sama sekali terus di atas ini kalau nggak salah sudah agak trouble dikit ya, lampu pelafon atas ini penyimpan kacamata juga masih normal semua, nggak ada yang lost kayaknya ini DVD-nya yang rusak ya, CD charger-nya yang rusak, tapi bisa diganti sih sama AC-nya nggak ada masalah juga sih so far mobil ini nggak ada minus ya, hitungannya dirempes doang tadi sih dia sudah ada head adjuster, kalau kita duduk posisinya daripada si yang tau lebih tinggi ini ya kalau main dingin banget sih untuk di bagian kosel tengahnya seperti ini AC-nya pun sangat lengkap ya, ras murahnya ada joy-walker juga karena ini tipe V ya, dan ada ini tapi mobil ini nggak ada airbag-nya sama sekali, meskipun ada fitur sensor parkir tapi mobil ini nggak ada airbag, USB pun nggak ada, karena zaman dulu USB belum ditemukan di situ ada MID ya, dan ada TRIP, Elapsed Temp, AVG, Real Consumption juga ini 19-11-an ya bensinnya, bensin manual ini juga ada pengaturan sebenarnya cahaya, dan di sini ada eliminasinya ini ada lampu, dan ini sudah intermittent juga kotor banget sih, ini buat perang sih dari depan kurang lebih seperti itu ya untuk bagian tengahnya kurang lebih seperti ini cukup lebar ya, dan dia bisa di-recleaning juga maju mundur, aduh kok nyangkut ini sudah kaku, ini nggak bisa dimajukan tapi dia bisa di maju mundurin, dan dia ada armrestnya, tapi nggak ada headrestnya dan di atas juga nggak ada headrest tengah apa, sabuk pengaman tengah untuk AC-nya double blower kurang lebih semburannya seperti itu dia independent dan ini bisa recleaning juga untuk baris belakangnya kurang lebih bisa repah seperti itu jadi legroomnya sempit sih, kalau dimundurin mentok kayak Sienta juga, tapi kalau dimajuin ya lebar juga mewah sih cuman nggak ada armrestnya yang belakang di tepian itu nggak ada armrestnya yang di sini komplit, ada armrest tengah untuk tipe V tapi yang G nggak ada di sini juga ada armrestnya kita coba dudukin dulu ya duduk di Innova orang lebih seperti ini lebih mewah ya kalau warna krem gini daripada Sienta ini juga jauh lebih lebar sih, lebih luas juga sih rasanya nanti kita coba duduk di Sienta view-nya ini mobil mewah warnanya kayak warna-warna kremnya Alphard gitu sih ini belakangnya kurang lebih seperti ini lebih rebah sih untuk di belakang cuman saya nggak ada armrest kayak di Sienta kalau Sienta tegap, kalau ini rebah banget dan lebih luas sih ini rail 7-seater dan ada armrestnya ini sangat membantu sekali dibanding Livina memang Livina sih cuman Livina nggak berasa semewah ini oke kita coba duduk di Sienta nah Sienta kurang lebih seperti ini sedikit lebih sempit tapi ya masih worth it banget untuk ruang belakangnya kayak gitu lebih tegap dia dan ada armrestnya ada tempat HP juga karena perlu digarisbawahi teman-teman bukan apa ya Sienta ini bukan mobil besar jadi dia itu 4,2 meter sedangkan Innova itu 4,45 meter jadi memang bukan kelasnya jadi Sienta ini MPV sliding terkecil dari Toyota kalau atasnya lagi itu Foxy sebenarnya dan platformnya Innova Senik itu juga sama Foxy jadi kurang fair sebenarnya kalau dibanding sama Innova jadi ini memang mobil Jepang yang dibuat compact untuk menghindari pajak oke itu pintunya biasa sedangkan yang ini sudah otomatis oke kita pindah ke depan karena Sientanya yang tipe G ya bukan tipe V jadi AC nya itu masih putaran kalau yang tipe V dan Q dia sudah tombol seperti sama seperti Innova tapi arah semburannya nggak lengkap ya cuman disini laci nya sudah ada chiller pendingin minuman dan dibawah ada laci terbuka yang cukup besar dan dibawah lagi sudah soft opening dan dilengkapi dengan laci juga dan ada dua cup holder di kiri dan kanan speknya ini Jepang banget ya jadi ini Toyota Jepang memang sebenarnya meskipun yang di Jepang itu dia tuasnya itu di atas dan disini bisa wall throw yang versi Indonesia seperti ini nggak ada armrestnya sama sekali untuk posisi duduk depan kayaknya lebih luas ini deh dan ini juga ada slidernya ya oh ya perlu digarisbawahi teman-teman disini sudah ada sabuk pengaman tiga titik semua dan ada armrest tengah dan nggak ada headrest ya headrest armrest di pintu juga nggak ada armrest tapi yang versi facelift sudah ada armrest disini dibelah sini tapi nanti kalau aku sudah ada Sintamatic yang nanti ke belah juga gue jadikan armrest oke kita pindah ke bagasi ya untuk bagasi Sintamak kurang lebih seperti ini satu aqua masih bisa tapi tinggi gitu ya kita coba Innova Innova ini 4,4 meter teman-teman jadi memang bukan tandingan Sintamak ini satu aqua dan dia bisa lebih rebah sama sih satu aqua tapi entah kenapa ini kayak lebih lebar dikit oke dia sudah ada defogger kalau di Sintamak defogger itu hanya ada di tepe Q untuk pelipatan kursi ya di Innova itu pelipatannya ke kiri dan ke kanan sedangkan di Sintamak ini dia dilipat di bawah jog baris kedua jadi def-in sheet dia lebih lebar karena jognya dilipat bukan ke samping tapi ke dalam sana jadi sehingga saat jognya dilipat itu reclining jog kedua ini tidak masalah jadi bisa direpahin kalau Innova saat jog dilipat tidak bisa direpahin karena mentok di jog baris ketiga oke kita masuk di fitur pengemudi nah Sintamak ini dilengkapi dengan tiga airbag teman-teman airbag untuk penumpang airbag untuk pengemudi disetir dan airbag di lutut untuk melindungi lutut agar tidak cedera disini juga ada aqua holder dan disini ada tombol pintu sliding dan ini juga ada fitur safety agar manusianya tidak terjepit dan disini juga ada fitur auto leveling yang tidak terjepit di Innova untuk disini sama ya auto untuk di pengemudi untuk jognya rasanya sama sih cuman ini lebih rebah dikit lebih ini kalau Innova terlalu commanding untuk speedometernya kurang lebih ya fitur fungsinya sama cuman gak ada suhu kalau Innova mobil lama ada suhunya kalau head unit ini juara sih Innova sudah tua tapi bisa diganti sih untuk Innova bensin konsumsinya sekitar 19-11 sedangkan senta itu di 11-19 ini dapatnya 18,9 sangat irit dua kalinya Innova sih hampir untuk AC sama-sama dingin untuk penyamanan kita coba ya karena lama banget gak pake Innova tapi pastinya sih lebih enak Innova oke mending kita langsung saja coba Innova nya ya tonton di part 2 nostalgia banget saya jauh ternyata sama si Enta itu si Enta itu lebih jadi jadi ini Terima kasih.